Katanya yang menghilang itu salah satu adalah otak dari pelaku pembunuhan yang karena cintanya ditolak oleh almarhum. Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus pembunuhan Vina yang kembali viral seusai kisah nyata diangkat menjadi film layar lebar. Hotman mengaku siap membantu dan mengusut kasus pembunuhan Vina. Bahkan ia memberikan petunjuk untuk mengungkap keberadaan tiga pelaku. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 15 Mei. Dalam unggahan tersebut, Hotman meminta Polda Jawa Barat agar membuka kembali kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, tiga pelaku pembunuhan termasuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Termasuk satu di antaranya merupakan dalang dari pembunuhan Vina. Oleh sebab itu, tim Hotman 911 akan membantu kasus tersebut hingga terungkap. Ia pun memohon Polda Jawa Barat memulai membuka kasus pembunuhan Vina dibuka kembali. Hotman pun membagikan petunjuk demi keberhasilan menangkap tiga buronan pelaku. Ia meminta penyidik mencari jejak digital dari keluarga para pelaku. Sang pengacara kondang juga meminta polisi untuk memeriksa delapan pelaku yang sudah diadili. Di satu sisi, Kabit Humas Polda Jabar Kombespol Jules Abraham mengatakan, pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut, pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dhani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua, maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dhani, Andi, dan Pegi belum diketahui hingga sekarang. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon delapan tahun lalu, 2016. Dari sebelas pelaku, lapan telah diponis, pengadilan, dan tiga menghilang atau DPO. Katanya yang menghilang itu salah satu adalah otak dari pelaku pembunuhan yang karena cintanya ditolak oleh almarhum. Bapak Kapolda Jawa Barat, jutaan rakyat Indonesia memohon dan meminta tim Hotman Mananuan juga agar membantu terbukanya, terungkapnya kasus ini. Mohon Bapak Kapolda Jawa Barat memulai penyidikan lagi, mulai dari keluarga si tiga pelaku ini. Pasti ada foto-fotonya, pasti ada jejak digital. Kemudian juga lapan orang yang ditahan, pasti mereka tahu detail tentang si pelaku ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.